Kita pikirin bukan cuma urusan luar negeri, tapi juga urusan dalam negeri kita, saudara. Betul? Bentar lagi kita ngadepin 2024. Saudara, kita ini Alhamdulillah. Allah jadikan umatnya baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan para ulama sebagai pewaris para nabi untuk bimbing umatnya baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita jangan giliran mau tahlil, ada yang mati, yang dicari. Ulama, giliran mau nguburin, yang dicari. Ulama, mau nyunatin, yang dicari. Dokter dulu, baru ulama. Ulama mana bisa motong gitu, aduh. Giliran mau ngawinin, yang dicari. Ulama, giliran mau tasakuran, rumah jadi, yang dicari. Ulama, giliran ada yang sakit, minta doa, yang dicari. Ulama, giliran uang lagi seret, banyak utang, minta doa, yang dicari. Eh, giliran milih pemimpin, yang dicari sembako. Unyi. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya, alhamdulillah. Ulama-ulama kita, ulama-ulama kita, musyawarah. Kumpul ijtimah ulama, 18 November, 2023. Di Adzikra. Yang kumpul lebih dari 700 ulama, dari Sabang sampai Merauke. Di bawah, kumando imam besar, Sayyidil Walid, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan, perjuangannya dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya, apa yang terjadi? Jadi, kita semua bermusyawarah. Bikin ijtimah ulama, musyawarah. Dari tiga calon ini, nomor satu, dua, tiga, ditimbang-timbang. Kalau bicara yang sempurna, susah nemuin yang sempurna jaman sekarang. Betul apa kagak? Sudah susah dah. Maka tugas kita, ulama ini, musyawarah, nimbang-nimbang. Mana yang masalahatnya paling gede buat umat? Mana yang mudorotnya paling kecil buat umat? Dari tiga pilihan. Akhirnya itu waktu ulama, musyawarah, sepakat begitu ditimbang-timbang-timbang. Dari track recordnya, dari personalnya, dari gagasannya, dari segala macam. Yang paling kecil, paling kecil mudorotnya buat umat, paling besar masalahatnya buat umat, nomor satu. Tapi gak sampai di situ. Ulama gak mau oleh sembarangan, asal dukung-mendukung. Enak aja. Kita gak nyari duit, betul apa kagak? Kita gak nyari jabatan, betul apa kagak? Kita gak ada kepentingan, betul apa kagak? Kita ini ikut dukung-mendukung yang kita perjuangkan kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara, betul? Maka gak boleh asal sembarang dukung-mendukung. Ulama sepakat, kita bikin fakta integritas. 13 poin fakta integritas. Kontrak politik perjanjian. Lu nomor satu, kalau lu mau tanda tangan bikin perjanjian sama kita nih, lu bakal ngerjain ini, 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 lu besok kita dukung. Kalau lu kagak mau tanda tangan, gua gak ngedukung. Mau ngapain capek-capek ngedukung kalau lu kagak perjuangkan. Betul apa kagak? Apa aja web 13 isinya? Macem-macem. Silahkan baca nanti, saudara. Ada kita minta supaya konsisten dengan Pancasila jaga NKRI. Bagus atau tidak? Kita minta supaya konsisten dengan TAP EPRS. Agar jangan sampai PKI bangkit lagi. Bagus atau tidak? Kita minta agar supaya menegakkan revolusi akhlak. Jangan ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di negeri kita. Bagus atau tidak? Kita minta supaya jangan ada lagi yang namanya penistaan agama. Agama apapun kalau dinista, wajib diproses hukum. Bagus atau tidak? Kita minta supaya ada keadilan sosial. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin bagus atau tidak? Dan masih banyak lagi, saudara. Akhirnya, Alhamdulillah. Begitu disodorkan, ini fakta integritas. Poin-poin perjanjian antara ulama dengan calon yang akan didukung. Alhamdulillah, calon nomor satu menandatangani komitmen untuk menjalankan fakta integritas tersebut. Maka dengan demikian, resmi, di bawah Komodina Iman Besar, Ijtimah Ulama mendukung paslon nomor satu, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar untuk jadi presiden 2024, saudara. Takbir! Takbir! Makanya saya mau tanya orang tanggerang, siap ikut hasil istimah ulama? Orang semangat, siap ikut hasil istimah ulama? Berarti besok kalau pilpres milihnya nomor berapa? Coba saya ingin lihat jarinya yang milih nomor satu mana? Coba, 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 coba. Ini dikit banget. Gue salah masuk kandang, bagaimana nih? Coba, mana, mana, coba, coba. Besok milih nomor berapa? Siap ikut hasil istimah ulama? Nah, saya gak mau berhenti sampai di sini. Satu orang kita pakai MLM. Satu orang ngajak seratus orang, biar negeri kita ada perubahan. Setuju, Pak Kagak? Setuju atau tidak? Siap ikut hasil istimah ulama? Siap ikut hasil istimah ulama? Takbir! Saluh ala nabi. Makanya saya mau baca pantun. Mau dengar, Pak Kagak? Coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke Karawaci. Takah. Begitu. Bagaimana? Orang resep. Bagaimana? Takah. Nanti kalau saya bawa baca pantun, jawabnya apa? Tecuali terakhir. Begitu saya sebut presiden, semuanya angkat tangan satu sambil mengatakan Pak Ngoh Akbar semuanya. Setuju? Setuju? Gue lupa panturnya itu. Bagi itu ngetes doang. Main bola di kebayoran lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kita patuh istimah ulama. 2024, Anies Presider. Takbir! 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 Salwa ala nabi. Maka kita baca sholawat sama-sama. Dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat. Mudah-mudahan yang punya hajat, Allah kabul hajatnya. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang hadir, dibahagiakan hatinya. Dan mudah-mudahan berkat sholawat. Mudah-mudahan Palestina dibenangkan, O Allah. Allah Israel dihancurkan oleh Allah mudah-mudahan berkat solawat Amin menang Amin menang Amin menang enggak bahaya tah Amir 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 Ya Rabbal